Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak klasik yang seleh dan selehat Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Walaupun belajar dari rumah Kembali lagi bersama dengan Bungu Maha Sebelum memulai pelajaran Bungu ingatkan ya Jangan lupa ada perlaksanakan bulan impati kita Yaitu sholat Tuhan Kemudian berdoa Berpikir dan tajarus al-Tuhan Selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini Jangan lupa siapa nalatulis terlebih dahulu Ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar tema 4 Subtema 1 Globalisasi di sekitarku MAPEL IPA Nah hari ini Bungu akan bertanya apakah anak-anak hebat Tahu bahwa listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Kira-kira bagaimana ya produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita bahas Jadi kita akan bahas tentang pembangkit energi listrik Nah komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga dapat dari angin Ataupun panas bumi dan sumber energi lainnya Nah siapa kira-kira penemu sistem pembangkit energi listrik sebut? Ya namanya adalah Nikola Tesla Setelah seorang berkembang kebangsaan Yugoslavia Yang menjadi penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895 Nah setelah energi listrik ini dihasilkan di pusat pembangkit Kira-kira bagaimana menyalurkannya ke rumah-rumah? Nah energi listrik tersebut Ini ternyata kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem yang namanya sistem transmisi Yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi Bisa disingkat sutet Yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik Nah setelah melalui sutet Yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan Energi listrik kemudian masuk ke gardu induk Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV Tadi kan 500 kV Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi Dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga Akhirnya energi listrik dapat disalurkan ke rumah-rumah warga Nah komponen utama pada proses penyaluran energi listrik ini Adalah sistem transmisi, sistem distribusi Serta transformator penaik dan penurun tegangan Sehingga akhirnya bisa disalurkan ke rumah-rumah warga Nah di arah globalisasi ini Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Nah sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus Atau biasa kita sebut mati lampu Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu masyarakat Nah dari perusahaan listrik negara Atau kita sebut PLN Sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan Sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu Sebagai apalagi padam dalam waktu yang cukup lama Kenapa? Karena hal tersebut akan mengganggu Berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi, energi, listrik Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan mati lampu ya Faktor penyebab mati lampu antara lain Ketidaksiapan pembangkit listrik, gangguan transmisi, atau gangguan distribusinya Faktor yang berpengaruh bisa dari luar maupun dari dalam Contoh kalau faktor dari luar ada gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan Atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak Sedangkan untuk faktor dalam sendiri itu terjadi apabila gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan Demikian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat, tetap semangat, walaupun belajar dari rumah Jangan lupa selalu tim waktu dan selalu membantu orang tua di rumah ya Untuk akhir ini, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih